Bersambung... Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberi kita rahmat serta hidayah Sehingga kita bisa mengerjakan tugas istimah ini dengan keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal amin Disini langsung saja saya akan menjelaskan tentang surat al-anfal ayat 2 sampai 4 Surat al-anfal ayat 2 sampai 4 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman Orang-orang beriman, ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena keagungan dan kemuliaannya Orang-orang yang beriman ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya Maka iman orang tersebut bertambah tebal Mereka merasakan ketentraman dalam diri mereka Orang-orang yang merasakan ketentraman dalam diri mereka Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai keadaan apapun Dan mereka menggantungkan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-anfal adalah surat ke-8 pada Al-Quran Surat ini memiliki arti harta rampasan Yang terdiri atas 75 ayat Dan termasuk golongan surat-surat Madaniyah Atau surat-surat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di kota Madinah Menurut riwayat Ibn Abbas Surat ini diturunkan berkenaan dengan Perang Badar Yang terjadi pada tahun 2 Hijriah Peperangan ini sangat penting artinya Karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam Bunyi surat al-anfal A'udhu billahi minas sayutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minun alladina idha dhukirallahu wajilats kulubuhum Wa idha tuliyats alayhim ayah Wa idha tuliyats alayhim ayatuhu zadatshum imanahu wa ala rabbihim yatawakkalun Artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman Adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemutar hatinya Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Kepada mereka bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakan Bunyi ayat yang ketiga Artinya Orang-orang yang melaksanakan sholat Dan yang menginfakan sebagian dari rezeki Yang kami berikan kepada mereka Ayat yang keempat Mereka itulah orang-orang yang benar beriman Mereka akan memperoleh derajat tinggi Di sisi Tuhan Dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia Inilah lima ciri orang-orang yang beriman Dalam surat dalam ayat tersebut Telah dijelaskan ada lima ciri orang yang beriman Satu contohnya Gemutar hatinya pada Allah Bertambah imannya jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Bertawakal hanya kepada Allah Mendirikan sholat Gemar berinfak di jalan Allah Dan ada pun perilaku beriman kepada Allah Di antaranya adalah Selalu menjaga sholat lima waktu Berkumpul dengan orang-orang yang sholat Menjauhi perbuatan maksyat Memberikan rezeki kepada orang lain Mempercayai enam rukun iman Yaitu Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab Iman kepada rasul Hari kiamat Kodak dan kodar Hanya orang yang berimanlah Yang jika disebut Nama Allah Gemutar hatina Dan Ada rasa takut Dalam hatinya Rasa takutnya justru Adalah sebagai bentuk Mengagungkan asma Allah Maka Jika berkeinginan Untuk melakukan perbuatan dosa Atau maksyat Ia pun segera teringat Allah Dan takut melaksanakannya Ia seperti Nabi Yusuf Dan orang-orang beriman lainnya Yang gemutar hatinya Manakala digoda lawan jenis Atau bercanda Dengan yang bukan mahrumnya Mungkin Mungkin Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk semua Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye I'm Biezzs I'm I I'm